Ya pemirsa, hari ini panitia seleksi pimpinan KPK kembali melakukan sesi wawancara terhadap sejumlah calon pimpinan KPK. Dari 19 calon ada 5 calon yang menjalani sesi wawancara pada hari terakhir ini. Hari ini merupakan hari terakhir sesi wawancara sejumlah calon pimpinan KPK. Ada 5 calon dari 19 calon nama yang menjalani sesi wawancara pada hari terakhir. Sejumlah pertanyaan di mana diantaranya terkait fungsi pengawasan KPK dan pentingnya tindak pidana pencucian uang dalam pemberantasan korupsi menjadi beberapa diantara pertanyaan yang diajukan panitia seleksi. Beberapa peserta jawabannya dianggap normatif dan kurang berbobot. Bahkan salah seorang anggota pansel sempat meragukan salah satu jawaban dari peserta capim KPK. Meski demikian pansel berharap jika terpilih nanti dapat mengedepankan fungsi koordinasi, supervisi, dan pencegahan dalam KPK sehingga pemberantasan korupsi lebih berjalan efektif. Sebelumnya panitia seleksi memilih 19 nama calon pimpinan KPK yang akan menjalani sesi wawancara. Di mana pada Senin dan Selasa kemarin 14 calon pimpinan KPK menjalani sesi wawancara. Sementara 5 nama lainnya akan menjalani sesi wawancara pada hari ini. Dari belasan nama tersebut, beberapa diantaranya sudah dikenal masyarakat. Di mana beberapa diantaranya memiliki harta yang cukup fantastis. Dari Jakarta, Tim Ainyus TV memberitakan.